Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Dan di video kali ini, saya akan bagikan mengenai pentingnya dan perlunya mengasah gergaji. Untuk itu, yuk kita simak video kali ini. Coba kita bayangkan seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon besar. Orang tersebut menggergaji pohon itu selama berjam-jam tanpa ada kemajuan, namun ia tetap saja menggergaji tanpa henti dan tanpa hasil. Pada akhirnya, pohon tetap tidak terpotong dan ia tidak menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Seandainya ia memberi sedikit waktu untuk mengasah gergajinya, mungkin ia sudah berhasil menebang pohon tersebut. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Hal ini mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kemajuan, kita harus mengasah gergaji diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan mengasah gergaji adalah secara konsisten, menjaga diri kita untuk tetap semangat, terjaga, segar, dan banyak ide-ide baru, banyak ilmu baru dalam diri kita. Dengan ini, kita dapat mengerjakan pekerjaan rutin kita dengan baik. Menurut Stephen Covey, ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengasah diri kita, yaitu yang pertama, bodi atau kesehatan fisik, yaitu dengan melakukan olahraga rutin, tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Yang kedua, heart atau kesehatan emosi, yaitu dengan membangun hubungan, memberikan dukungan kepada orang lain, serta mencintai dan tertawa. Yang ketiga adalah main atau kesehatan mental atau pikiran, yaitu terus belajar mengembangkan diri sendiri, baik dengan mempelajari skill baru ataupun mendidik orang lain. Kemudian yang keempat adalah soul atau kesehatan spiritual, yaitu dengan melakukan meditasi, berdoa, mengerjakan hobi, atau hal lain yang bisa menjaga dimensi spiritual kita. Ada pun, ada tiga tips yang perlu diingat dalam mengasah gergaji diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita perlu selalu menjaga kondisi tubuh kita dengan makan makanan bergizi, berolahraga rutin, dan memastikan diri kita mendapatkan istirahat yang cukup. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan penggunaan waktu kita antara aktivitas pekerjaan, pertemanan, dan keluarga. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah selalu berusaha belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik dari waktu yang ke waktu. Harapannya, tiga tips tadi bisa membantu rekan-rekan untuk bisa mengasah diri menjadi lebih baik lagi, baik secara pemikiran, spiritual, ataupun secara hati kita masing-masing.